Halo assalamualaikum selamat pagi teman-teman dimanapun berada oke babi kali ini seperti biasa mau goes ya dan ini babi tepat di depan kantor lurah seruak ya kantor lurah seruak Hai nah babi akan rencananya ke stasiun Sudimara nah ini kan udah ada pelang nih kalau jombang ciri duk serpong ke kiri kalau ke kanan rumah sakit Saribdaya Tula rumah sakit Sariasi Ciputat ya atau lebak bulus ke kanan nah babi ini berada di jalan raya seruak Hai nah di depan babi kan ini seperti biasa perempatan ya dan babi akan ambil jalur kiri Hai yang menuju stasiun Sudimara atau Jombang ya ini biasanya jalan menuju babi tempat kerja kalau naik KRL bawa motor ataupun sepeda pasti lewat sini nah ini babi ambil kiri ya ya eh jadi ini masuk jalan Arya Putra kalau di video sebelumnya babi kan jalan Arya Putranya dari Hai dari mana ya jalan Hai tak taib kalau enggak salah ya Nah sekarang jalan Arya Putranya babi Hai dari jalan seruak tadi ya kantor lurah seruak Hai dan ini menuju ke arah Jombang atau stasiun Sudimara kalau naik motor cepat sih nyampenya Hai ya sekitar 10 menit kalau enggak macet kali ya tapi ini babi naik sepeda Hai mungkin lebih dari 15 menit kali ya tergantung tergantung kecepatan dan apa kalau kelancaran di jalannya ya Apakah ada macet atau enggak jadi kalau Sabtu gini biasanya enggak macet lah sepi Hai nah nah ya model kayak gini nih Hai misalnya ketahan ada yang mau nyebrang Hai Oke masih terus lanjut ya dulu juga babi sempet naik sepeda juga kalau berangkat kerja jadi titip di stasiun Sudimara Hai tapi hari-hari tertentu aja misalnya hari Jumat ya yang memang lagi olahraga jadi sekalian gitu Hai kadang-kadang kalau enggak naik sepeda ya Hai naik motor terus olahraganya renang di kalang merenang Hai di kalang merenang kebun jahe kalau masalah kebun jahe Tanabang gitu deket Hai kantor wali kota Jakarta Pusat atau lebih tepatnya di museum prasasti ya ya renang juga kadang-kadang kalau Jumat kebetulan karena deket aja Hai ini apa di Sibuya Hai nah nanti di ada pertigaannya bentar lagi pertigaan itu babi belok ke kiri kalau belok ke kanan itu ke jalan merpati raya atau ke bulupar upc yang video babi sebelumnya udah pernah publish juga ya di bulupar upc dan juga jalan merpati raya Hai nanti di depan ya pertigaan Hai udah lama babi enggak lewat sini selama PPKM ini ya apalagi naik KRL terakhir seminggu yang lalu apa ya naik KRL kalau naik KRL sekarang harus eh teman-teman harus lengkapi ya dengan apps peduli lindungi karena nantikan scan kirkot ketika masuk stasiun Hai ini ada baru tuh Hai apa ya Hai masaknya tahu apa tadi Hai ini sayang banget nih karena kosongnya ada pemiliknya maksudnya enggak digunain seperti biasa jadi sasaran pembuangan sampah Hai nah ini di depan nih kan ada pila gunung Lestari ya biasa agak sedikit tanjakan kalau ini udah masuk jalan jombang raya ya teman-teman jalan jombang raya Hai lumayan juga ini Aduh Hai ayahnya harus turun nih babi nah depan ini vila gunung Lestari Ini penjual burung Rame banget tadi Kalau ngomong-ngomong masalah burung Dulu babet itu waktu kecil ya di kampung Sering banget pelihara burung Tapi hasil dari apa ya Mencari di ya Di ladang-ladang gitu kan Yang pohonnya masih tinggi Biasanya kan ada sarang burung ya Nah dulu waktu kecil kan gak ngerti Seneng aja dapet burung dipelihara sampe gede gitu Tapi lama-kelamaan Kasian gitu Akhirnya babet ada banyak Pelihara burung ya diterbangin aja Dikeluarin dari sarangnya Nah Satu burung yang babet Pelihara cuma satu Burung merpati atau burung darah Itu juga kenapa? Mau Karena kalau burung darah Meliharnya di Dibebasin gitu Enggak pakai sangkar kan ya Jadi Paling burung itu doang Kebetulan kan makannya juga gampang Cuma pakai padi atau jagung Pokoknya biji-bijian lah Udah Oke ini masih jalan jombang ya Itu hanya celota tentang burung Wah babet masuk Di pintu sebelah mana ya Agak lupa Kan pencet stasiun Sudimara ada dua tuh Pokoknya yang babet yang masuk yang Di dekat ini ya Lapangan Lapangan bola Jombang tuh Pokoknya deket-deket situ lah Kalau biasanya Karena memang arahnya kan dari Dari Jalan Sukamulia Yang terdekat ya disitu Jadi gak harus nyebrang Gak harus nyebrang rel Ada lagi pintu lagi satunya Nyebrang rel Nah ini udah Udah mau sampai nih Udah ada Rambu-rambunya kan Hati-hati lintasan kereta Nah biasanya ini parkirnya Kalau parkir sebelah kanal Nah ini stasiun Sudimara Nah ini masuknya kesini Nah ini stasiun Sudimara tuh Sudah lama gak kesini Nah sekarang gitu tuh Harus pakai Apps peduli lindungi Terus Kirkot ya Pakai kirkot gitu lah Babet udah sekali Pernah sekali doang Untungnya babet udah install Udah install Apa Namanya Cabs peduli lindungi Nah biasanya kan babet masuk sini nih Ini karena babet udah lama aja Oke Mungkin itu aja ya Untuk stasiun Sudimara Nah kalau yang jalan Pintu satunya masih terus kesana Ngelewatin rel dulu Ini stasiun Sudimara Ya Jadi kangen Pengen naik kairnya lagi Oke mungkin itu saja dari babet ya Semoga Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh